Dan tadi saya dengar juga ada si Marko, mana Marko itu? Tadi Marko tak bergabung, gimana dari anak buah motujib? Bapak-Ibu Bacuramin Kasaruga Basengat Kajobata Betungkan keadaan basah berpegai ke pengatur pekara Bapak-Ibu sekalian, saya tidak akan berpanjang lebar, saya yakin Mungkin ada beberapa yang ingin mendengar suara saya dalam Untuk menyampaikan beberapa pemikiran yang perlu saya sampaikan terkait dengan daerah kita Tapi saya yakin Bapak-Ibu hari ini yang hadir malam ini rindu akan hiburan Ya, tapi saya minta waktu sebentar kurang lebih 10 menit ya Nanti silahkan dilanjutkan hiburannya Saya beberapa waktu yang lalu seperti yang tadi Pak Ika sampaikan Dan dihubungi oleh Pak Igas ya Bang, dia bilang Pak, boleh enggak kita bikin acara di Merakai? Bilang acara apa? Kita undang artis Artis mana? Ricky Anderson Saya bilang saya enggak kenal siapa itu Ricky Anderson Karena saya enggak tahu artis yang biasa ke sini ya Kalau kita artisnya ya mungkin yang lain kita ketahui Rupanya Bung Ricky Anderson ini Orang kita juga ya orang kita daya Iban dari Malaysia Dulu sebelum merdeka Ya, Malaysia belum merdeka, Indonesia belum merdeka Kita dulu satu keluarga Gara-gara Belanda dan Inggris terpisahlah kita kan Ya, tapi hari ini kita hidup berdampingan dengan baik Bersama saudara-saudara kita di Malaysia dan Indonesia Hubungan silaturhami kita tetap berjalan dengan baik Saya terima kasih Pak Kapolsek Ya, sudah membantu proses Ijin dari keramaian ini Kemarin saya sempat kontak-kontak sampai ke Polda Pak Kapolsek Ya, terkait dengan izin keramaian Rupanya kalau kita kumpul begini harus ngurus izin keramaian Ya, dan izin keramaian itu menurut Pak Kapolres Saya telpon Pak Kapolres Bang, itu izin keramaian itu yang mengeluarkan Polda Jadi untuk mengumpul saja tidak gampang adik-adik Kita harus ada izin keramaian dari kepolisian Yang memberi izin itu Polda Kalbar Harus ada surat izin resmi, ada yang bertanggung jawab dan seterusnya Oleh karenanya pesan saya Karena kami yang bertanggung jawab dengan izin keramaian ini Saya minta Pak Kapolsek Jaga kertetipan ya Pak Dandim ya Kalau ada yang bertindak di luar batas Ambil langkah-langkah yang dipandang perlu Sesuai aturan hukum yang berlaku Ya, setuju ya Karena kita mau Supaya acara ini berjalan dengan aman dan lancar Yang mengganggu kesertifat Pak Kapolsek Ambil langkah yang dipandang perlu Ya, saya dapat informasi Kenapa di Merakai ini agak jarang bikin turnamen Tadi saya tanya-tanya sama Pak Camat Saya tanya-tanya juga dengan Kimi yang orang sini Bang, dia bilang di Merakai itu Setiap kali turnamen seringkali terjadi salah paham Selisih pendapat Ini bahasa sopannya gitu lah Ya Kemudian Bang Mungkin panitianya juga perlu diingatkan Ya, saya ingatkan semua Saya mau membantu Tapi tolong acara ini dikawal Supaya kita semua menikmati Dengan nyaman, tentram, dan damai Kita ini kan mau hiburan, mau senang-senang Bukan mau cari masalah Jadi kalau mau cari masalah Kita nggak usah bikin acara ini Karena acara ini biayanya mahal Ya, biayanya mahal Saya harus keluar keringat Untuk bisa kita berkumpul malam ini Ya, saya tidak minta bantuk kepada yang lain Saya bilang igas Untuk ngundang Bung Riki Andersen Kita tidak perlu sponsor Saya sponsor tunggal acara ini Ya Kita sponsor tunggal acara ini Jadi nggak ada Kita tidak terima sumbangan dari pihak manapun Ya Dan Bung Riki Andersen sudah sumbangkan lagu Tadi juga penyanyi cantik kita sudah menyanyi Saya rasa itu barangkali sekilas terkait dengan acara pada malam hari ini Pesan saya cuma satu Terkait nanti dengan turnamen bola kaki dan poli juga sama Saya mohon seluruh peserta mengedepankan Firefly Mengedepankan sikap sportivitas Sportivitas dalam berolahraga Main bola Kalau tidak mau kena tendang sedikit Nggak usah ikut main Ya Lebih baik tidur di rumah Nanti bantal yang nentang kakinya Nah, tidur saja Kalau tidak mau disenggol sedikit Nggak usah main Karena memang main bola itu ada senggol-senggol sedikitnya Nah Ya Jadi Kalau kalah jangan marah Karena pemenang tidak boleh dua Nah, dia kalau sudah final itu harus ada pemenang Harus ada pemenang Dan kalau kalah jangan marah Hal ini sebetulnya tidak perlu saya sampaikan Kita semua sudah tahu Tetapi kalau kita orang tua enggak bilang Kadang-kadang anak-anak lupa Lupa Eh, lupa salah katanya Ya Saya rasa itu terkait dengan acara ini Saya minta karena saya ada di sini Sebagai orang tua Saya minta semua kita menghormati kami yang tua-tua Yang berlelah-lelah Supaya kegiatan ini dapat berjalan Dan masyarakat bisa menikmati Ya Karena kalau saya dapat informasi Nanti dalam event ini Ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Saya bertobat Tidak mau lagi membantu masyarakat di sini Ya Jadi ini penting Supaya ke depan merakai Tetap menjadi merakai yang kita ketahui Sebagai pusat keramaian Salah satunya Kalau ketunggau ini Enggak ada lawan merakailah Ketunggau lu kalah sama ketunggau tengah ini Ramainya Ya Kata Ricky Anderson tadi Lebih ramai di Pintas Keladat Ternyata lebih ramai lagi di Merakai Tepuk tangan untuk merakai Bapak Ibu sekalian Ya Saya Malam hari ini Ingin memberikan semangat Kepada kita semua yang ada di sini Saya sebelum berangkat ke sini Melihat data Ketunggau ini Termasuk Salah satu Wilayah Pak Wakil Bupati Yang tingkat Anak putus sekolahnya tinggi Ya Ini tolong dicermati nih Pak Bupati Saya mendapat informasi Ketunggau ini Salah satu Wilayah di Kabupaten Sintang Yang tingkat anak putus sekolahnya tinggi Berbagai macam sebab Ya Ada masalah ekonomi Kemudian Mungkin juga semangat belajarnya kurang Dan seterusnya Saya mau sampaikan kepada kita Yang semua yang ada di sini Palasarus Tamat apa Saya sekolahnya sekolah pagi semua Sekolah pagi itu istilah kami Kalau di DPR itu ya Ditanya ijazahmu apa Ijazah saya sekolah pagi Tapi kalau yang paket A Paket B Paket C Kami sebut itu Ijazah sekolah sore Nah Kalau saya sekolahnya pagi Ya SD tuntas SMP tuntas SMA tuntas Sarjana S1 tuntas Dan Kerjana S2 juga tuntas Kuliah beneran Ya sekolah beneran Terus Sekarang jadi ketua komisi 5 Memangnya anda bisa sukses Tanpa belajar Saya duduk di rapat Mimpin rapat Menteri duduk di sana Di bawah Tempat saya lebih tinggi Menteri di bawah sana duduk Menteri di bawah Saya pegang palu Pak Menteri tidak boleh bicara Kalau saya tidak izinkan Tapi kalau Menterinya masih nyerocos Diatur dalam undang-undang Saya boleh usir Menterinya keluar Hebat nah Hebat nah Nah Bukan hebat karena kuat Tapi hebat karena ngerti aturan Bisa mengerti aturan Karena belajar Anda kalau bertindak di luar aturan Anda dibilang orang Pertama orang bodoh Yang kedua nanti dibilang orang Tidak waras Nah Masa saya orang daya Katanya Lasarus ini orang daya Ya Kok Mimpin rapat Seperti orang tidak sekolah Malu tidak Malu Maka kunci utama kita itu Jangan berhenti belajar Ya Hari ini Hari ini Salah satu penyebab Banyak anak putus sekolah adalah Faktor pergaulan Pak Wakil Bupati Sama seperti tanaman Tanaman yang tumbuh di lingkungan tidak baik Maka dia akan menjadi tidak baik Ada dalam firman kita Kalau mau nanam itu Di tanah yang subur Jangan ditabur di atas batu Ya Jangan ditabur di atas batu Kemudian Malas Malas belajar Malas sekolah Ya Di sini Saya tahu yang Kristen Mampu Katolik Pernah membaca ayat Yang mengatakan Hai kamu orang malas Bagi orang malas itu Ada ayatnya juga Bagi yang malas bekerja Jangan Jangan makan Perintahnya jelas Yang malas bekerja Jangan makan Iman tanpa perbuatan adalah Mati Kalau terlalu banyak minum Terus mabuk Banyak menghayal Akhirnya dia menghayal saja Tidak sempat bekerja Bisa sukses enggak? Tidak Jadi apa anda? Nanti punya anak Anaknya jangan dikasih lihat Kalau kita sedang mabuk Ya Sifat anak yang utama Saya kemarin ngomong di Senanik Manusia itu Anak kecil itu Pintar meniru Kenapa Anak yang lahir di Inggris Ngomongnya pakai bahasa Inggris Yang lahir di Indonesia Ngomong pakai bahasa Indonesia Yang lahir di Iban Ngomong pakai bahasa Iban Dia niru bapaknya Niru mamaknya Niru suara yang dia dengar Kalau kita kasih contoh Pada anak kita Dari kecil Hal yang tidak baik Maka anda jangan berharap Keturunan anda sukses Kasar bahasa saya ini Tapi ini harus saya sampaikan Kepada orang kita Tidak ada sukses Bisa diraih dengan Seperti membalik telapak tangan Palas harus Bagaimana ceritanya Bisa jadi orang Saya kemarin cerita di Pintas Keladan Saya SD di kampung Gampang lah Kalau di kampung itu Saya baru pakai sepatu itu Ketika mau ujian SD Kelas 1 Kelas 2 Kelas 3 Kelas 4 Kelas 5 Kelas 6 Tak punya sepatu Zaman saya kecil dulu Tahun 78 Saya masuk SD Ya tahun 78 Tidak ada seragam Baru pakai seragam Setelah kelas 6 Karena wajib Mau ikut ujian Ya Susah Kemudian Bisa masuk sekolah ke SMP Nekat saja Pergi berangkat Masuk SMP 17 Agustus Sintang Yang penting sekolah Orang bilang SMP 17 itu 1003 Tidak apa-apa Saya boleh sekolah Di SMP yang tidak favorit Tetapi saya harus tunjukkan Walaupun saya tidak sekolah Di SMP yang favorit Saya bisa tunjukkan Saya punya isi kepala saya Kepada mereka Yang sekolah Di sekolah hebat Tetapi malas belajar Ada cerita Tahu SMA Pancastia Tahu Saya alumni SMA Pancastia Jadi waktu masuk SMA Ada maklum lah Namanya anak-anak itu Mungkin istilah anak sekarang itu Dibully Jadi ada satu cewek Chinese lah Sebut gitu ya Dia tanya saya Lasarus kau dari SMP mana Aku bilang Aku dari SMP 17 Lah kau dari SMP 17 Kau masuk ke sini Dia bilang Saya juga Terdiam juga saya Apa maksud ini orang Saya singkat jawab lah Saya diam saja Cuman yang saya tangkap Dalam batin saya Mungkin dia pikir SMP 17 Selamat menikmati